Seorang janda hamil ditemukan tewas mengenaskan di tengah sawah di Cilacap, Jawa Tengah. Korban tewas dicekik oleh kekasihnya yang marah saat korban meminta pertanggung jawaban atas kehamilannya. Warga desa Adiraja Kulon Adipala, Cilacap, Jawa Tengah, geger. Dengan ditemukan sesosok jasad perempuan tergeletak di jalan di tengah areal pesawahan. Polisi yang menggelar olah TKP mengungkap jasad wanita malang tersebut adalah DA warga desa Ketanggung, Sampang, Cilacap. Dari hasil pemeriksaan sementara korban tewas kehabisan nafas akibat cekikan di leher. Polisi yang menyelidiki kasus menangkap pelaku SA alias Imin yang merupakan kekasih korban. Pelaku mengaku sebelum membunuh korban diajak pergi menggunakan motor. Korban yang telah menjalin asmara selama satu tahun bersama pelaku, mengaku hamil dan meminta untuk dinikahi. Pelaku kesal mengetahui korban hamil dan meminta pertanggung jawaban. Pelaku mencekik leher korban dan meninggalkan jasad korban di tengah sawah. Pelaku enggan menikahi korban lantaran sudah berkeluarga dan memiliki dua orang anak. Ternyata ada hubungan antara SA dan DA sehingga menghasilkan hamil untuk korban itu. Berapa bulan ini? Hamil kurang lebih tujuh bulan dan waktu ditemukan di sawah itu bayinya juga dalam keadaan meninggal. Motifnya apa ini? Untuk motif saat ini kita masih selidiki karena minta pertanggung jawaban dari korban. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara karena melanggar pasal 338 tentang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.